oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam senggol bacok mania mantap oke teman-teman kebetulan saya mau mancing lagi ini teman-teman mau mancing lagi tadi kebetulan saya tadi perjalanan saya enggak nemu ular kandang di tuku-tuku pada habis semua kebetulan ini hari Minggu hari mancing nasional jadi udah kandangnya pada habis ini ini sekarang saya mau mancing pakai umpan krik umpan krik saya esennya saya kasih esen esennya saya pakai nangka esen nangka terus bomnya saya mau pakai katul ntar betulan tadi aduh mau beli ular kandang pada habis semua di tuku-tuku payah jadi nggak bisa senggol bacok ini teman-teman Oh iya teman-teman pada kali ini saya mau menjelaskan tentang sejarah teknik senggol bacok karena ada teman yang nanya di komentar sejarahnya teknik senggol bacok Oke teman-teman saya mau menjelaskan tentang teknik senggol bacok atau sejarahnya Oke pertama kali dulu saya yang mengajarkan saya pakai umpan ulat kandang itu master saya atau guru saya itu Joko Kasep dari Bantul Yogyakarta dulu yang mengajarkan saya umpan ulat kandang adalah Joko Kasep tapi dulu dia yang mengajarkan saya cuman pakai kambangan atau pelampung tapi pakai pelampung tapi tidak pakai timah itu pertama kalinya yang ngajarkan saya main kambangan tapi nggak pakai timah itu Mister saya guru saya Joko Kasep terus cara mainnya itu rangkaiannya kalau guru saya itu Joko Kasep dulu itu kambangan antara kambangan sama patis itu kira-kira dua jengkal dua jengkal lah dua jengkal itu sama aja sebenarnya sama aja main atas atau ikannya ikan itu pada jumbul main atas sebenarnya terus seiring berjalannya waktu saya saya ber-experimen dengan menggunakan teknik senggol bacok kebetulan saya dulu saya itu dapat inspirasi dari inspirasi dari gajah mungkur gajah mungkur itu saya lihat dari YouTube itu umpan pakai karet terus bomnya itu pakai BR atau katul atau BR itu cuman di pecut atau disapet-sapet aja mas teman-teman terus saya aplikasikan ke ulat kandang atau ular balap ular jahat saya aplikasikan ke ular jahat itu sebenarnya itu dulu namanya bukan senggol bacok teman-teman itu dulu namanya sahabatan Halilintar kalau saya kasih nama itu sahabatan Halilintar sebenarnya ada di 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 YouTube saya di sebelum channel Resen Mancing ini sudah saya buatin tentang teknik senggol bacok tapi bukan teknik senggol bacok namanya tapi sahabatan Halilintar itu sejarahnya itu saya dulu namanya sahabatan Halilintar nah karena saya berhubung saya apa ikut grup senggol bacok mania dari bantul itu kayaknya cocok sama namanya senggol bacok terus saya saya ganti namanya senggol bacok ya itu sejarahnya itu dulu dulunya itu sih namanya bukan senggol bacok tapi sahabatan Halilintar nah itu saya buatnya itu teknik senggol bacok itu atau sahabatan Halilintar itu kira-kira tahun 2019 2019 itu masih belum masih belum ada yang pakai teknik itu terus saya buatin di tutorial teknik senggol bacok akhirnya pada rame pada banyak yang pakai teknik itu teman-teman sebenarnya kalau buat om set sih kalau kalau buat om set teknik senggol bacok itu lebih cepat beda sama kambangan itu kalau buat om setan lebih lama kalau senggol bacok lebih cepat makanya sekarang para mancing-mancing mania nah Yogyakarta paketnya sekarang teknik senggol bacok semua hampir berapa persen lah pakai teknik senggol bacok semua ini kalau buat om setan kalau yang kambangan sih ada tapi kebanyakan pakai teknik senggol bacok kalau mau main om setan nah terus boomingnya itu diantara 2020 sampai 2001 ini pas meledak meledaknya teknik senggol bacok teman-teman oke teman-teman itulah penjelasan tentang sejarah teknik senggol bacok versi saya itu versi saya sendiri yang dulunya pakai kambangan beralih ke teknik senggol bacok atau sahabatan halilitar namanya kalau dulu nah itu mungkin penjelasan tentang sejarah teknik senggol bacok semoga teman-teman mengerti oke teman-teman waktunya sekarang kita mancing ini saya mau mancing kambangan ini karena nggak ada kulit kandang saya mau pakai klik aja sama katul pakai teknik kambangan aja oke teman-teman capcus sikat oke teman-teman kita langsung aja kita coba bom pakai katul atau dedek ini teman-teman ini umpannya pakai klik campur esen nangka kita masaknya di ujung aja teman-teman nggak usah sampai atas cukup ujungnya aja ini semoga tidak boncoc ini dapat janda-janda ini oke lanjut hai coy makan coy makan coy coba lagi coy ini belum ngumpul teman-teman ikannya teman-teman hai coy hai coy makan coy hai coy sikat langsung teman-teman wah ini terbang wader abang coy mantap lanjut coy yang ini kompannya lumayan ampuh teman-teman Ayo coy Sigat Ini kepek coy Kepek atau gebrek kuning Sirip kuning coy Mantap Kalau sirip kuning itu Berotanya langsung teman-teman Oke teman-teman Coba lagi Ayo coy Makan coy Ayo coy Sikat coy Wih coy Waduh coy Mantap coy Terbang lagi coy Wah ini Bisa panin ini coy Masuk lagi coy Bum lagi coy Biar ngumpul coy Ayo coy Ini Umpannya gurih-gurih Nyo coy Ayo coy Sikat Sikat Wuduh Baby coy Ini kepek kuning lagi coy Masuk keranjang coy Ayo coy Ayo jang-jang janda Janda aja Ini belum dapat janda ini coy Ayo jang-jang 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 jang jang-jang 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 jang ayo janda coy langsung coy kaget ini saya ayo coy santap sikat uh kepek lagi coy kepeknya baby nih coy oke teman-teman baru hubung ini patrenya punya saya ini habis ini gak bisa ngerekam mas bro ini yang kita cek poin aja ini poinnya sorry tadi gak kerekam ini poinnya ini lumayan ini kebetulan tadi gak kerekam ini ini lumayan ini dapet janda ini satu janda ini lumayan janda juga ini barusan ini oke sekian dulu untuk mancing kali ini semoga bermanfaat dan terhibur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam senggol bacomania mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati